Halo assalamualaikum hari ini Mama Farah mau masak capce kuah capce sayur dengan bumbu sederhana tapi soal rasa enak banget ini bisa jadi menu kita sehari-hari bagaimana cara masaknya ikutin video sampai selesai ya yang pertama kita siapkan bahannya dulu ini Mama Mama Farah potong-potong brokolinya dulu setelah selesai Mama potong ini mau Mama rendam dulu pakai air garam ini kembang kolnya satu kuntum kita potong-potong juga setelah kita potong juga kita rendam dengan air garam sali putih Mama Farah pakai empat lembar sali putih ya ini kita potong-potong dua bonggol pokcai kita potong-potong nah ini kita ambil per lembar habis kita potong nanti kita cuci lagi lagi ya ini soalnya banyak kotorannya dari dalamnya wortel satu buah ini dipotong ini Mama Farah potongnya ini ya tipis-tipis saja biar nanti cepat mateng bakso lima buah potong tipis-tipis sekarang kita potong bumbunya dulu iris tipis bawang merah cincang halus bawang putih iris kasar dua buah tomat merah iris serong tiga cabai merah Mama Farah pakai cabai biar nanti hasil warnanya bagus potong satu batang daun bawang tumis bawang merah setelah bawang merah layu masukkan bawang putih setelah bumbunya haru masukkan wortel air sedikit biar wortelnya bisa mateng setelah wortelnya mateng sisihkan masukkan satu butir telur terus kita masak orak ari untuk telurnya bisa dimasukkan di awal atau di tengah seperti ini kalau Mama Farah suka di tengah seperti ini jadi nggak terlalu kering nanti telurnya masukkan bunga kol yang sudah dipotong dan dicuci brokolinya juga yang sudah dipotong dan dicuci tambahkan air sedikit tambahkan gula putih 1 sendok teh garam 1 sendok teh aduk sampai merata masukkan saus tiram tambahkan lada bubuk tambahkan lada bubuk tambahkan lada bubuk kaldu bubuk setengah sendok teh masukkan sayur sawi dan pokcaynya yang terakhir kita masukkan tomat cabe dan daun bawang aduk aduk sampai merata tepung maizena setengah sendok teh tambahkan air aduk aduk dan masukkan masak sampai kuahnya mengental setelah kuahnya mengental bisa kita matikan kompor terus capci sayurnya bisa kita pindah ke piring saji capci sayur ini enak kita menikmati selagi masih hangat sayurnya juga masih fresh terima kasih yang sudah menonton video Mama Farah sampai selesai selamat menikmati terima kasih